Halo teman-teman, permisi-permisi Bang Tons disini dan mari kita tetap, tetap selalu Dior 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 Teman-teman, itulah, token itu kadang-kadang gak disangka-sangka naik, tiba-tiba nge-pump bisa sampai berapa persen Shiba Elon kita bahas kali ini, bersiap lah untuk gelombang berikutnya Langsung ke TKP, kita siapkan dulu di sebelum ke chart ya, jadi saya udah otret-otret tadi Saya sudah buat konten tentang Shiba Elon, eh bukan Shiba Elon, Shiba Elon Jadi, cuman kadang saya bilangnya Shiba Elon, Shiba Elon Sebetulnya Shiba dengan atau Elon, Elon itu Elon Musk lah ya, itu dia ceritanya Oke, kalau mau tahu dari awalnya, tonton video saya yang ini dari tanggal 24 Desember Dan ini video terakhir kita untuk ngebahas Shiba Elon ya, Shiba Elon atau Shiba Elon Oke, disini saya, di video yang 24 menit ini, di menit ke segini nih, ini lihat tanggal 26 Desember ya teman-teman Itu, dia harganya disini nih, di bawah ya, nah kemudian kita lihat ke chart Nah, ke chart disini, 26 Desember tuh disini kan, nah ini saya udah kasih tanda disini Nah, waktu itu teman-teman, nah waktu itu dia kan masih bergerak di bawah kan Nah, saya bilang disini dia kemungkinan bisa ke bawah-ke bawah lagi Nah, ternyata, ternyata dia, ini, ini, karena dia masih di bawah Bollinger Band itu kan gitu Ternyata dia tanggal, tanggal 31 Desember, berarti akhir tahun tuh, dia sempat mau nembus Terus, ternyata disitu mungkin orang animonya kayak, yaudah deh beli-beli, mungkin gitu ya Keinginan marketnya kayak gitu Ternyata tembus lah dia di 1 Januari Di besok harinya ya teman-teman Nah, tembus lah dia, naik ke atas Di MA20 itu ya, Bollinger Band itu Oh iya, by the way, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya ya Supaya kalian dapat update-update tentang Shiba Elon berikutnya teman-teman Token-token yang lain juga seperti itu, ya Boleh juga kalian gabung ke Telegram itu gratis teman-teman Monggo, ya Undang teman-teman kalian kesini sebanyak-banyaknya Dan, tapi jangan lupa, jangan fooder-fooder, jangan nyerang-nyerang Nanti langsung di-kick kalian dari grup Telegram itu Oke, lanjut ya Nah, ternyata tembus dia Nah, kalau udah tembus, perhatikan Sinyal di MACD juga, itu udah sinyal buy, ya Sinyal buy, tak-tak-tak-tak-tak Tapi ini ada kesempatan teman-teman, ya Kalau kita, nih, kalau kita anggap tanggal 26 Desember itu disini kan Saya udah tandain Nah, kita clear dulu Nah, kemudian 26 Desember itu mana? Disini, eh, sorry, sorry, bentar 26 Desember itu kan disini Ya, mana? Nih, disini ya Nah, kita lihat disitu Posisi Posisinya di mana? Disini ya Nih, kita anggap disini deh Nih, disini ya Klik, tarik, sampai ke Dia sudah sempat disini, teman-teman Tuh, disini loh, ini yang tertinggi, yang hijau ini kan 169 persen lah disini ya 170-an persen malah Tuh, ya, antara segitulah 160 persen Teman-teman, bisnis apa sih? Atau usaha apa sih yang bisa naik dalam beberapa hari? Ini berapa hari? Nih, cuman dalam Dari tanggal 26 Desember sampai ke sini lah ini Berapa hari itu? 7 hari Cuman 7 hari bisa untung 171 persen Bisnis apa coba? Nggak ada, teman-teman Instrumen keuangan aja nggak bisa kasih segitu Ya kan, bisnis apa? Laundry? Nggak bisa segitu Jadi itulah Potensi di token-token itu, teman-teman Memang begitu Tapi jangan lupa juga Potensi untuk kalian Duitnya jadi 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 abu juga Bukan cuman jadi abu So, ilang Ya kan, sudah ilang, teman-teman Bukan cuman jadi abu Abu masih ada, gitu Ini ilang aja, gitu Ya, itu bisa Nah, kalau dia sudah di sana Ya, perhatikan Nih, kita clear Jadi, bahkan bisa lebih dari 171 persen, teman-teman Ya Kita clear dulu ini Coba Dia kemarin, di sini Satu hari ini Daily ya, time frame saya Ini tanggal 6 Januari Dia harga terendahnya Lihat, ini Ini udah di sini dia Nih, pernah ke sini Hari inilah ya Sepanjang hari ini, teman-teman Ini di sini nih Nah, di situ Harganya Dan sekarang Kelihatan di mana Di sini ya Jadi, ini bisa Di close Di mana malam hari ini Kita nggak tahu ya Tapi Yang pasti dia Bollinger Band Dia nggak nembus ke bawah ya Nah Tapi, kalau saya lihat Ini akan naik lagi, teman-teman Ya, akan naik lagi Bisa jadi turun Ya, karena Histogram di MSCD Sudah mulai Menunjukkan sinyal turun Ini bisa jadi begini ya Ini turun lagi besok Gini Ya Tapi, kalau nggak tembus dia Apa namanya Kalau nggak tembus di Apa Bollinger bawah Maka dia akan balik lagi ke atas Teman-teman Ya, ini bisa jadi nanti Ini turun begini Set, gitu Kemudian naik lagi Nah, jadi kita tunggulah Sekitar berapa hari lagi ini Ini tergantung Sebentar Mana Nah, ini Kalau misalnya 2-3 hari lagi ini Nggak tembus Bisa aja besok juga Ini tembus ke bawah Bisa Tapi, bisa juga ke atas Kalau nggak tembus Kemudian dia akan balik Kemungkinan akan ke atas Gitu Kemungkinan Ya, ini analisa-analisa sederhana dulu ya Teman-teman Nah Tapi, seberapa kuat Nah, ini nggak tahu Kalau ini nggak tahu Bisa berapa lama dia naik ke atas Gitu ya Kalau saya bilang sih Nyicil aja Ya, kalau untuk ini Untuk si Sip Elon ini Nyicil aja Ya, kalau mau masuk Nyicil Karena Kemungkinan Nah, saya pakai MACD ini Kemungkinan dia Kalau pun udah Turun Disini turun Naik dikit Turun lagi gitu Selama dia nggak tembus ke bawah Itu kemungkinan akan balik ke atas Dan kalau ini udah Nah, mana ini Nah, ini Kalau si Si DMACD-nya ini sudah Tembus Dari titik 0 ini Histogramnya ditembus begini Itu udah 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 sekuat untuk sinyal beli Teman-teman Gitu ya Artinya Kalau kita beli dari sekarang Itu jadi cuan Makin cuan Makin cuan Gitu Kan cuan yang kita carikan Gitu Bukan teman yang kita cari Cuan Ya, tapi teman dicari juga Nah, itu aja update Dari sisi chart Yang saya bisa sampaikan Teman-teman Walaupun Kemarin terakhir kita update Tanggal 24 Desember Hari ini saya bikin update Atau rekaman Tanggal 6 Desember Cukup jauh ya Hari ini tertinggal Untuk update token Sip Elon ini memang Karena Mungkin peminatnya Gak terlalu banyak juga Kalau kalian ada holds Coba kalian komentar Siapa tau peminatnya Lebih banyak Kita bahas lagi Lebih intensi ya kan Dari token-token lain Nah, untuk sementara Update Instagram mereka Kalau saya lihat sih Masih Berbau NFT ya Ini NFT Apa ini? Dangerous One Gaya-gaya Anak-anak punk gitu lah ya Ada tindik-tindiknya Dan segala macem lah Itu Ya Postingan mereka lah Kalau dari sisi website Saya lihat sih Hampir gak ada perubahan ya Mungkin tau jumlah Dari NFT-nya ini Yang bertambah ya Kemudian paling Apa ya Visual Visual ininya ya Visual ininya Mereka perbarui Kemarin tuh Kayak berantakan banget Di sini Hanya itu aja sih Yang saya perhatikan Lainnya saya gak terlalu Perhatikan Dan Untuk di coin market cap Harganya lagi diskon lagi Ya, antara segitulah Biasanya Minus-minus Sampai 3% Naik-naik sampai 12% Minus 12% Gaya gitu-gitulah ya Gak terlalu Gimana-gimana banget ya Nah, itu dia harganya Ya, segini kalian bisa lihat sendiri Nah, untuk di Nah, untuk di twitternya Perhatikan Kita jangan terpengaruhi Ini 4 Januari kemarin Ya, ini Account twitter mereka Yang resmi ya Ini tuh kan Dia Dia tunjukin di sini Dia tunjukin di sini Bahwa ini kayaknya Kesannya naik banget gitu Pumping banget gitu kan Pump-pump-pump gitu Jangan mudah Terkecoh Menurut saya Ya, ini kan 4 hours 4 jam Kalau 4 jam Itu Apa ya Gejolak emosi kita juga Nanti susah Di set Di atur Lebih bagus Kita pakai daily Ya Kalau pakai 4 hours Itu memang Aduh Kayak Apa ya Mungkin kita gak bisa pindah Maksudnya gak bisa Pindah duduk gitu Kalau kita di komputer Kalau di handphone Ya, dikit-dikit Mata kita akan ke handphone Mata kita ke handphone gitu Saat kita kumpul keluarga pun Mata kita ke handphone Karena dipantauin terus kan 4 jam itu gak kerasa loh Gak kerasa Kalau kita nongkrong Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Tiba-tiba udah Eh, gimana ya Investasi gue Chart gue udah seperti apa gitu Jadi Kalau dia posting Sekalipun ini postingan official Menurut saya Ini Efek psikologi sih Sebetulnya Yang dipengaruhin ya Kalau sampai mereka Nulis begini Nggak nge-posting begini Ya Supaya Memperlihatkan kepada Orang luar Bahwa Eh, kita Chart kita pumping nih Gitu kan Padahal 4 jam Ya 4 jam sih Bisa jalan 4 jam lagi Bisa turun lagi Emang apa yang gak mungkin Di market crypto Ya kan Bisa Bisa banget lah Jadi Do your own research aja Teman-teman Ya, jangan terpengaruh oleh Siapapun Udah dibilang Dior, Dior, Dior Jangan terpengaruh oleh Siapapun Mengaruh karena dirimu sendiri Setelah kamu Melakukan Dior Kemudian Yakin mengeluarkan Uang dari dompet kalian Invest di crypto Seperti ini Ya, itu Keputusan kalian sendiri Oke Gengs Ya, itu aja Jangan lupa Subscribe Nyalakan loncengnya Supaya dapat update-update Selanjutnya Tentang si Elon Kemudian si Bae Inu Atau Bafdoge 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 Oh iya By the way Yang Bafdoge itu Ternyata itu Lagunya adalah Baby Suck Jadi Kalau saya contohkan sekarang Baby Itu kan Tweetan si Elon Baby Baby Doge Baby Doge Nah, itu kayak gitu Kira-kira Thank you buat teman-teman Yang selalu Nontonin video Apa? Konten video kita Kemudian kasih masukan Kasih koreksi Selama kalian memberi Sharing atau koreksi yang baik Ya kan Pendapat yang Yang baik Itu ya Kita bersahabat teman-teman Karena kami mencari sahabat juga Tapi kalau kalian nyerang-nyerang Ya, seperti yang saya bilang Di hadapan hukum Kalian udah Nyerang duluan Kalian udah salah satu langkah Gitu loh Kalau di hadapan polisi Kalian nyerang polisi Atau mau coba-coba kabur Kalian sering Nonton di TV-TV itu kan Coba-coba kabur Ditembak Misalnya Memburu tukang narkoba Kemudian Melakukan tindakan Tidak kooperatif Maka langsung kabur Ditembak kalian Gitu Jadi Jangan macam-macam Jadi Jadilah orang baik Karena Kalau kamu orang baik Berarti hatimu baik Bersih Bening Gitu loh Ya, itu aja Guys Thank you so much ya Jadi Token si Belon ini Ternyata kemarin Sempat Naik Setelah kita bahas Di Tanggal 24 Desember kemarin ya Sempat naik Jadi Selamat untuk Yang sudah mulai Ngambil cuanya Thank you semua teman-teman Sampai jumpa di puncak Sukses And see you at the top Sampai jumpa di puncak Sampai jumpa di puncak Sampai jumpa di puncak